What's up Esco fans, welcome back to Time Out Menang dengan skor 123-109 dari Golden State Warriors Unggul 21 sekarang, home court advantage diambil lagi oleh Toronto Raptors Menurut Kai Yosi hari ini, apa nih yang menjadi faktor besarnya Toronto Raptors bisa menang? Ya, memang Golden State Warriors punya advantage sebagai tuan rumah Tetapi dia kan tidak dengan line up yang komplit ya Banyak yang cedera, bahkan bukan cuma Kevin Durant Clay Thompson dan juga Kevin Looney yang punya kontribusi besar Itu juga cedera Jadi dengan reserve player-nya, saya rasa tidak terlalu sulit buat Toronto Raptors menyusun sebuah strategi defense Siapa yang harus dimatikan, karena ya kita tahu pilihannya tidak terlalu banyak di situ Yang poin pasti ya Stephen Curry, yang pasti dijaga ketat juga pasti Stephen Curry Nah, kita lihat terjadi lah Oke, kita lihat hari ini ke Wildliner 30 poin nih Jelas dia adalah superstarnya untuk Toronto Raptors Tapi kalau menurut Kai Yosi sendiri, pemain Raptors siapa lagi nih yang impress Kai Yosi di game kali ini? Kali ini saya harus memberikan nilai lebih untuk Danny Green sih Oke Lagi green banget dia Wangi banget Bayangin 25% atau kalau berapa ya? Dari 18 poin, 6 dari 10 Iya, 6 dari 10 Wow, dan dia benar-benar di saat yang dibutuhkan Karena kita tahu Golden State Warriors ini kan punya tipikal permainan yang cepat ya Sepertinya pada saat Golden State Warriors bisa memberikan serangan yang cepat Dia membalas dengan angka 3 poin Dan itu lumayan memberikan pressure tersendiri buat Golden State Warriors pastinya Kalau gue sih memang impress juga ya dengan 3 poin ya Toronto Raptors hari ini kalau gak lupa tadi 17 kali 3 poin Plus Serge Ibaka Di babak, di kuantar terakhir tadi kayak hidup banget Sampai 6 kali 6 kali block tadi Dan juga yang pasti Mark Gasol kita gak udah lupa 17 poin Dan pas kalori Kalori gimana? 23 poin tadi kayaknya Kak Yosi di TV ngomongin kalori dulu Kalori nih ya gini ya Toronto Raptors itu Kadang-kadang orang tuh cuman melihat Kway Leonard gitu ya Cuman melihat pemain-pemain yang lainnya Padahal Kyle Laurie ini adalah salah satu penentu juga di Toronto Raptors Cuman memang seringkali kita lihat dia pernah berapa games lower poin gitu Iya jelek banget poinnya Jelek banget poinnya Tapi kalau dia contributing itu biasanya Biasanya Toronto Raptors itu menang Kalau dia lagi poinnya lagi banyak Tapi kalau poinnya lagi sedikit Gue gak ngerti deh Memang dia masih absent down Cuman tadi sih mainnya bagus Tadi mainnya bagus Walaupun tadi di babak pertama Komor gue sering banget silly foul ya Kita tahu dia di game terakhir Di game kedua juga foul out Tadi kalau-kalau di babak pertama udah 3 foul Tapi untungnya di babak kedua Udah lebih mending lah Gak ada silly-silly foul lah Dari kalau ini Tapi Seberapa besar nih menurut Kak Yosi tadi Absennya Clay Thompson nih Untuk Golden State Warriors Ya pasti signifikan banget sih Ya karena Clay Thompson tuh begini Kalau kita lihat Golden State Warriors itu kan Playmaker-nya The real playmaker-nya itu kan Draymond Green ya Ya betul Draymond Green itu dia sudah terbiasa dengan option itu Kalau gak di kiri mungkin ada Stephen Curry Di kanan ada Clay Thompson gitu kan Caddy-nya di mana Kaddy-nya di mana gitu kan Sekarang dia Dia kan suka begitu kan Gerakannya drive ke dalam Terus dia passing keluar Terus dia passing ke dalam gitu Nah sekarang ini pilihannya gak banyak gitu Aduh gue mau passing ini Ntar gak masuk Gue passing si ini masih baru lagi Tapi tadi untuk ada Cook Cook ya Om Quick Tadi Queen Cook 9 poin sih Tapi Andri Gedal juga tadi gue lumayan kaget sih Di quarter keempat tadi juga disimpen kayak sama Coach Steve Kerr Gue gak tau apakah ada masalah cedera atau tidak Tapi kita sebelum ke Steph Kerr Kita ngomongin dulu jagoannya Kak Yosi hari ini Andrew Boget Gila Andrew Boget tadi menurut gue Kayak pemain masih muda ya Jadi kayak jaman dulu lagi Nah ini menurut Kak Yosi Gila Kak Yosi seberapa seneng ya nih Ngeliat pemain favoritnya Pemain-pemain seperti itu tadi Saya sebagai pencinta pemain-pemain lama Yang masih eksis ya Di Golden State Warriors tuh ada dua pemain lama Yang masih eksis Satu Andre Godala Satu lagi Andre Bogut Andre Bogut play so good hari ini Betul Ngerime ya Karena ya ngerime Karena ternyata DeMarcus Cousin Gak tau Cousinnya siapa Tidak step up hari ini Jadi kita Ternyata surprisingly Andrew Bogut The other big man Dia step up hari ini Rebound Bahkan poin-poin kebawahnya Lebih efektif dibandingkan DeMarcus Cousin Yang banyak lose ball Jadi surprisingly ya Seneng aja ngeliatnya Pada saat Justru poin-poinnya dia Pada saat lagi tertekan Betul Jadi makanya Andrew Bogut itu The man from Melbourne Thank you for Very much for contributing Walaupun dia tetap kalah sih Nah ini terakhir Tentang Staff Curry ini Staff Curry hari ini 47 poin 8 rebound 7 assist Main 43 menit 15 detik Hari ini Gimana nih Udah 43 poin Tapi masih kurang Tapi apakah Kak Yoshi sendiri Impressed dengan Penampilannya Staff Curry hari ini Untuk Warriors Saya impressed Sama Staff Curry Karena gini ya Staff Curry itu Typical permainannya Kalau misalnya Coba deh Main kayak Seven Curry Dia itu udah pasti Dijaganya Ketat Ya kan Jadi dia harus lari Terus 43 menit itu Dia gak mungkin Yang diem gitu Kalau dia bukan Orang yang dipercayakan Untuk poin Dia pasti akan Diem nunggu Gitu kan Tarik keluar Yang jaga Ini dia harus lari Cari open shot Di blocking Sama temen Keluar lagi Photo cutting Semuanya dia lakukan Capek banget Itu pasti capek banget Dan And yet Dia masih 47 poin Jadi ya Saya selalu Nge-fans sama Stephen Curry Dia berhasil Menunjukkan bahwa Dia sebagai pemain Yang profesional Dan Waktu Kevin Durant Masuk ke Golden State Warriors Betul kita semua Yang mengerti Betul basket Tahu bahwa Ini ada ego stars Yang harus diturunkan Salah satunya adalah Stephen Curry Karena dia harus Kasih ke Kevin Durant Yang memang Tentu saja Presentasi dan Lebih dipercayakan Untuk bikin poin Tapi dia Willing to do that As a team Gitu loh Dan sekarang Kevin Durant yang gak ada Dia step up Dia nunjukin bahwa Gue masih Masih mampu Tanpa Kevin Durant pun Gue masih bagus Jadi Stephen Curry You are very Curry ayam Dan hari ini Defense juga gila Kita lihat tadi Dia sampai berapa kali Juga mau Ngambil loose ball Di lantai Jadi bener-bener Effortnya Steph Curry Hari ini Luar biasa banget Dan yang pas Bahkan kalau gak salah Saya denger-denger Bihanya disitu Sampai ke kamar mana Dikejarin yang Bola basket Bola gue Segitunya Dan yang terakhir Prediksi Untuk game Keempat Apakah Raptors bisa menang 3-1 Atau Boris Akan menyamakan Kedudukan dengan Comebacknya mungkin Clay dan juga Kidi bisa aja Di game keempat Memang kita mendengar Rumors bahwa Kevin Durant akan Kembali di Pertengahan Katanya Salah satu Prediksinya adalah Di game keempat Kalau Kevin Durant Atau Clay Thompson Bermain di game keempat Ya tentu saja Apalagi bermain Di kandang mereka Mereka Kemungkinan akan menang Kemungkinan besar Gak mungkin dilepas Game keempat Gak mungkin dilepas All Golden Warriors Kalau di game ini Ada kemungkinan Gak boleh terlalu maksa Gak boleh terlalu ngotot Karena ya Lebih bagus Bisa bermain Semuanya sehat Kembali di game keempat Daripada ngotot Gantian Ada Draymond Green Cedera misalnya Kan gak mau Pasti Sifker Jadi ya I think Game keempat Pasti Golden State Warriors Akan menang Di NBA Finals ini Hopefully Habis itu ya Terus jadi 4-2 lah Gak mau nyobain Ke Cavaliers gitu Down 3-1 dulu Atau comeback There is a Probability Of losing juga Kalau misalnya Kita memberikan diri kita Kalah dengan Vantage Dimana kita harus main Bikirin juga Terakhirnya kan mainnya Di kandang Toronto Raptors Jadi ya Saya rasa Karena ini kan Polanya 2-2 1-1-1 Kalau 4-2 tuh Kayaknya pas gitu Selesainya di Oracle Berarti harus menang 3 game berikutnya nih Exactly Kalau gue masih tetap Raptors sih 4-3 Tapi kayaknya Game keempat Kemungkinan besar Yang akan menang sih Kalau memang Clay dan KD Available untuk bermain Sepertinya sih Golden State Warriors Harusnya bisa menang sih We'll see We'll see But actually Gue suka banget Dengan kedua peserta ini Karena for me Memang Kita pernah ngebahas ini Sepakat Bahwa this is the real final Dua-duanya pantas Untuk berada di final So Kayoshi Thank you banget Udah mau gue repotkan sedikit Untuk mereview game ini Thank you so much Dan yang pasti Jangan lupa nonton Kita lagi Hari Sabtu Game ketiga Jam 8 pagi Dan juga Jangan lupa Untuk Follow Kayoshi di Instagram So Jangan lupa untuk like Comment and subscribe Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace Peace